Sat narkoba Polres Cianjur nyerak obat orang terduga pelaku nu nyenan anu oge obat keras atau obat-obatan pasutnya bikin secara rumahan atau lain pabrikan di salah sehiji komplek pila di lalewak puncak Cianjur. Jejaran polisi ngalewatan Sat narkoba Polres Cianjur ngejorak home industri anu dijadikan tempat nyenan obat keras tertentu atau obat-obatan palsu di hiji komplek vila di lalewak puncak Cianjur pernah nanti desa Sukarnagali Kejamatan Pacat Kabupaten Cianjur. Polres Cianjur ges hasil ngamankan tersangka obatan di lokasi kejadian kelawan inisial AM opat puluh obat tahun, M opat puluh genep tahun, FP tilupuluh dua tahun, Jeng SM lima puluh hijit tahun. Di antikitu pihak ngej nyita pakakas anu dipakenye nan obat keras palsu. Lima puluh lima ribu obat keras tertentu kelawan mangpirang merek anu diproduksi di ETA IMA. Apores Cianjur AKBP Azari Kurniawan Nandesgen, pihak ngej ges hasil ngamankan tersangka obat-obatan anu dijadikan bahan dasar kawas obat tramadol, jeng obat kerpanyakit asam urat. Obat anu ges diproduksi bakal diedarkan ku pelaku di Wongkon Cianjur, Bandung, tepika dipaketkan piken dikirim ke Jawa Tengah. Dumasar kena hasil pemeriksaan sahelaan, ETA home industri anu nyenan obat palsu teh dijalankan ku para pelaku kakara di Paju Cerosa Bulan. Apores Cianjur Ngembohan, pihak nakiwari ker ngalakonan uji lab kana eta bahan baku, anu dipakai nyenan obat keras tertentu teh. Kami dari Pores Cianjur. Pembuatan kasus hukum industri penyelakunakan sedian farmasi jenis obat keras tertentu atau OKT di wilayah hukum Pores Cianjur. Dian tikitu pihak nakiwari masih mayung ngalung tik turta ngamakargen eta keterangan para pelaku, eta prak-pelakan nyenan obat teh secara otodidak atau wa ayanu mangatahan. Turta pihak nabakal mayung ngalung tik katut ngereman eta kasus dumasar kena hasil panimuanana. Para tersangka ditibanan pasal opat tilu 5 atau pasal opat tilu genep ayat hiji jeng ayat 2 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2002 Tilu ngenaan kesehatan, kalawan ancaman hukuman panglilana 15 tahun atau pidana denda panglilana 5 miliar. Heri Setiawan, Bandung TV